Di sini, kemudian berjalan di belakang-belakang kepada Bapak Ibu. Demikian, marilah Bapak Ibu dan semua mereka. Sekolah Menengah Pertama merupakan masa di mana kita memulai pembentukan karakter diri. Masa-masa SMP juga merupakan masa indah di mana usia mulai menginjak remaja dan di sini juga lah masa pembentukan pola pikir untuk lebih dewasa. Pastinya banyak memori indah yang dilalui saat kita duduk di bangku menengah pertama. Ya, guna mempererat dan menyambung kembali tali silaturohmi, alumni SMP Negeri 1 Turi mengadakan acara temukangen yang dikemas secara menarik dan asik bertempat di Embung Kaliaji, Wonokerto, Turi, Sleman. Dihadiri ratusan alumni SMP Negeri 1 Turi dari berbagai lintas generasi dan siswa-siswi SMP Negeri 1 Turi yang masih aktif kegiatan ini tak hanya sebagai ajang reuni. Guna memeriahkan acara, temukangan alumni ini juga berbalut rangkaian kegiatan seru. Di antaranya kegiatan fun GOES yang turut melibatkan masyarakat umum dan beragam komunitas GOES di Yogyakarta. Salam! 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 Ya, sekitar ratusan peserta hadir untuk mengikuti fun GOES dan memeriahkan acara ini. Jarak sejauh 9 km ditempuh dengan kayuhan demi kayuhan santai. Perlahan tapi pasti, baik tua maupun muda, melebur menjalin ke akraban untuk bersama-sama menaklukan rute yang telah ditentukan. Pada fun GOES kali ini, para GOESer diajak untuk melewati trek landai nan santai, berbalutkan suasana pedesaan kaki gunung merapi yang masih asri nan alami. Sembari berGOES ria, GOESer juga dapat merasakan pemandangan alam yang menyejukkan nan menenangkan. Kegiatan fun GOES ini tak hanya sebagai ajang reuni alumni SMP Negeri 1 Turis saja, namun juga sebagai wadah mempererat tali silaturohmi bagi para GOESer maupun masyarakat sekitar. Ya, kegiatan GOES atau bersepeda santai dipilih, tak lain untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan penting dan sehatnya berolah raga dan mengajak masyarakat untuk dapat menjalani hidup sehat melalui bersepeda. Lantaran dengan jiwa yang sehat, maka tubuh akan lebih produktif dan kuat untuk berkarya. Melalui fun GOES ini, masyarakat juga diajak untuk lebih mencintai lingkungan sebagai wujud mengurangi polusi udara. Meski harus melewati trek cukup melelahkan, namun peserta tampak antusias untuk bergoes ria mengayuh sepeda hingga garis finis. Wujud ini sebetulnya sangat bagus sekali ya, ini untuk berguna ke akarapan antara alupni-alupni yang dari dulu sampai sekarang kita bisa temuk kangen dan juga bermanfaat sekali untuk kesehatan kita juga bersama-sama dengan warga, dengan masyarakat bisa berkumpul bersama-sama di Kali Haji ini. Harapan ke depan mudah-mudahan event-event seperti ini bisa ditindaklanjuti setiap tahun dan pesertanya semakin banyak, publikasinya juga semakin ditingkatkan sehingga kita bisa menumbuhkan ke akarapan di antara sesama alumni yang dari tahun-tahun sebelumnya sampai saat ini juga bisa tunggu lagi, semakin banyak, semakin berkembang. Dalam kegiatan ini, peserta yang tak mengikuti fun GOES juga dapat merasakan euforia acara melalui kegiatan senam masal. Dengan irama musik yang sungguh asik, senyum sumeringah dan wajah semangat terpancar dari ratusan peserta senam. Peserta yang didominasi oleh ibu-ibu ini pun tampak luwes melakukan gerakan demi gerakan sesuai arahan instruktur senam. Senam masal juga dipilih, lantaran senam merupakan olahraga ringan yang diharapkan dapat menumbuhkan semangat, memulai pola hidup sehat, serta agar tubuh tetap bugar dan segar. Ya, temu kangen alumni ini terserenggara juga sebagai momentum peringatan hari ulang tahun SMP Negeri 1 Turi yang ke-55, serta sebagai dedikasi alumni kepada guru-guru yang telah berjuang, berjasa tanpa letih, mendidik alumni selama 3 tahun. Sehingga banyak dari alumni yang kini dapat sukses dalam menumbuh kehidupan dengan beragam profesi yang telah ditekuni. Acara pada hari ini adalah rangkaian kegiatan hari ulang tahun SMP Negeri Turi kerjasama dengan alumni SMP Negeri Turi Sleman, Yogyakarta. Kami menjalankan rekan acara ini dalam rangka mengumpulkan teman-teman alumni yang sudah terserah di Indonesia, yang nantinya kami akan mimpun dalam sebuah ikatan alumni SMP Negeri Turi yang insya Allah nanti akan bisa merekatkan seluruh alumni menjadi satu kekuatan untuk bisa menyumbang kepada sekolah. Dengan itu pada hari ini kita akan melaksanakan acara PAN QS yang diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat di Turi khususnya dan di Sleman pada umumnya dan ini diikuti oleh beberapa keweser-keweser, kelompok-kelompok keweser di Yogyakarta. Kami berharap dengan acara ini nantinya akan bisa lebih mempererat tali silaturami antar alumni sehingga diharapkan nanti alumni SMP Negeri Turi bisa menyumbangkan dharma baktinya kepada masyarakat khususnya di Sekretari dan umumnya di Kabupaten Sleman. Kita seperti ini untuk bersama-sama bergumpul dengan lintas alumni dan dengan Bapak Bu Rumantan dan juga Bapak Bu yang masih aktif dengan para siswa yang masih aktif bisa sebagai jangkirat urohim bisa membuat kita saling mengenal sehingga dengan pendidikan insya Allah bisa menambah persaudaraan. Dengan persaudaraan insya Allah nanti dengan saling berpikir, bisa saling membantu dan insya Allah bisa membuat kita lebih baik. Tak hanya itu, untuk menumbuhkan semangat peserta pihak panitia penyelenggara yang tak lain juga merupakan kumpulan alumni SMP Negeri Satu Turi ini turut menyumbangkan berbagai doorpress menarik untuk peserta beruntung yang telah berpartisipasi. Temu kangen alumni ini tak hanya menjadi wadah silaturahmi dan ajang nostalgia, namun kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi pengantar gerbang keakrapan bagi alumni lintas generasi. Diharapkan pula, generasi penerus yang kini masih aktif dapat mengemban ilmu-ilmu yang diberikan guru dengan baik, sehingga ke depan dapat sukses sebagai generasi penerus bangsa. Dari Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, di Siaulia, Adi TV. Dari Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, Dari Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta,